Sumatera merupakan wilayah Nusantara yang paling awal mendapatkan pengaruh Islam melalui jalur perdagangan. Wilayah ini juga menjadi tempat kemunculan kerajaan-kerajaan Islam paling awal di Nusantara. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Nusantara adalah Kesultanan Perlak. Kesultanan ini muncul pada abad ke-9 dan bertahan hingga akhir abad ke-13. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan eksistensi Kesultanan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama diantaranya adalah Naskah Idar Al-Hakarya Abu Isyak Makarani, Naskah Tazkiratabat Jumu Sultan Asalatin Karya Syaisyam Sul Bahri Abdullah Al-Asyi, dan Naskah Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai Karya Syed Abdullah Ibn Syed Habib Saifuddin. Selat Malaka sejak zaman dahulu terkenal sebagai jalur perdagangan utama Nusantara. Pedagang dari berbagai penjuru dunia berlayar melalui selat tersebut untuk melakukan perdagangan. Dari selat tersebut masuklah ajaran agama-agama baru ke Nusantara. Sebelum berdirinya Kesultanan Malaka, pelayaran selat Malaka tidak melalui pantai semenanjung Malaka, melainkan melalui sisi barat selat Malaka menyisiri pantai-pantai Sumatera. Kota pelabuhan terpenting pada waktu itu adalah Melayu yang terletak di muara sungai Batanghari, Jambi. Pada bulan Desember-Maret di sebelah utara Katulistiwa bertiuplah angin musim timur laut yang memungkinkan kapal-kapal dagang India dan negeri Cina berlayar ke perairan selat Malaka. Kapal-kapal tersebut bertahan di perairan selat Malaka hingga bulan Mei sebelum mereka berlayar untuk kembali ke negeri masing-masing dengan memanfaatkan angin musim barat daya. Hasil bumi Sumatera turut meramaikan perdagangan internasional di selat Malaka. Daerah penghasil lada yang utama pada waktu itu adalah Aceh. Menurut para pedagang Arab dan Cina penanaman lada di Aceh telah dimulai sejak abad ke-9, yakni di daerah-daerah Perlak, Lamuri, dan Samudera. Meskipun demikian lada bukanlah tanaman asli Aceh, melainkan tanaman dari Malagasy, Madagaskar. Para pedagang dari Arab dan Persia membawa lada ke Aceh dan mencoba menanamnya di daerah tersebut. Dari percobaan tersebut ternyata tanah dan iklim Aceh sangat cocok untuk membudidayakan tanaman lada. Dalam waktu singkat Aceh pun tumbuh menjadi daerah penghasil dan pengekspor terbesar lada pada masa itu. Bandar Perlak dijadikan bandar utama di pantai timur Sumatera bagian utara. Wilayah tersebut terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi kota perdagangan internasional yang banyak disinggahi pedagang dari penjuru dunia termasuk pedagang muslim. Nama Perlak diambil dari nama kayu Perlak. Kayu jenis ini merupakan kayu khas daerah Perlak. Atas dasar inilah kemudian daerah penghasil kayu Perlak disebut dengan negeri Perlak. Setelah perdagangan semakin ramai di Selat Malaka, maka pedagang-pedagang pun menyebut negeri Perlak sebagai bandar Perlak. Kitab Negara Kertagama menyebut negeri itu dengan nama Perlak. Sementara Marco Polo yang berkunjung ke negeri itu pada tahun 1292 mencatatnya dengan nama negeri Verleng. Sebelum berdirinya ke Sultanan Perlak, di wilayah Perlak telah berdiri sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang sederhana bernama Kerajaan Perlak. Raja yang berkuasa di kerajaan ini bergelar murah yang berarti Maharaja. Perlak semakin berkembang ketika dipimpin oleh Pangeran Salman, seorang pangeran yang memiliki darah Kisra Persia. Putri dari Pangeran Salman kemudian menikah dengan Muhammad Jafar Shidi, seorang pendakwah dari negeri Arab yang nantinya akan menurunkan pendiri Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Pada tahun 918, di akhir masa pemerintahan Sultan Ali Mugayyad konflik antara Syiah dan Sunni kembali muncul ke permukaan. Dalam konflik kedua itu kaum Sunni memperoleh kemenangan, sehingga Sultan yang akan berkuasa selanjutnya berasal dari kaum Sunni. Sultan pertama Kesultanan Perlak yang berasal dari golongan Sunni bernama Sultan Mahdum Al-Aeddin Malik Abdul Qadir Shah Johan Berdaulat. Ia memerintah pada tahun 928 sampai 932 Masehi. Setelah Sultan pertama itu wafat, ia digantikan oleh Sultan Mahdum Al-Aeddin Malik Muhammad Amin Shah Johan Berdaulat. Ia memerintah dalam waktu cukup lama, yakni mulai tahun 932 sampai 956 Masehi. Sultan selanjutnya adalah Sultan Mahdum Al-Aeddin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat, yang memerintah antara tahun 956 sampai 983 Masehi. Pada akhir masa pemerintahan Sultan Abdul Malik Shah, terjadi konflik ketiga yang melibatkan golongan Syiah dan Sunni. Konflik itu berlangsung selama empat tahun dan diakhiri dengan persetujuan damai yang membagi wilayah Kesultanan Perlak menjadi dua, yaitu Perlak bagian pesisir yang dikuasai oleh golongan Syiah. Perlak pesisir dipimpin oleh Sultan Al-Aeddin Shed Maulana Shah, yang berkuasa pada tahun 976 sampai 988 Masehi. Perlak bagian pedalaman yang dikuasai oleh golongan Sunni. Kerajaan Perlak pedalaman dipimpin oleh Sultan Mahdum Al-Aeddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat, yang memimpin antara tahun 986 hingga 1023 Masehi. Serangan Sriwijaya dan penyatuan dengan Samudera Pasai. Pada tahun 986 Masehi, Kerajaan Sriwijaya, kerajaan bercorak Buddha di Nusantara, menyerang Kesultanan Perlak pesisir. Peperangan hebat pun pecah yang melibatkan pasukan kedua kerajaan tersebut. Dalam perang ini, Sultan Perlak pesisir, yaitu Sultan Al-Aeddin Shed Maulana Mahmud Shah, gugur dalam peperangan. Pasca gugurnya Sultan Perlak pesisir, wilayah Kesultanan Perlak secara keseluruhan akhirnya dikuasai oleh Sultan Perlak pedalaman yang beraliran Sunni. Kehadiran pasukan Sriwijaya di wilayah Perlak segera direspon oleh Sultan Malik Ibrahim Shah dengan mengobarkan semangat rakyat Perlak untuk melawan Sriwijaya. Pertempuran besar pun terjadi selama bertahun-tahun. Perang antara kedua kerajaan itu baru berakhir pada tahun 1006 Masehi, ketika Sriwijaya memutuskan mundur dari pertempuran untuk bersiap menghadapi serangan Raja Dharma Wangsa dari Kerajaan Medang di Jawa. Dengan berakhirnya perang antara Kesultanan Perlak dan Kerajaan Sriwijaya, wilayah Perlak secara keseluruhan dipimpin oleh keturunan Sultan Malik Ibrahim Shah yang berasal dari golongan Sunni. Pada masa ini, kondisi Kesultanan Perlak relatif damai tanpa adanya peperangan melawan kerajaan luar. Kemunculan Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1267 Masehi perlahan-perlahan menyaingi pamor dari Kesultanan Perlak. Sultan Malik Abdul Aziz Shah merupakan Sultan terakhir Kesultanan Perlak. Setelah ia wafat, wilayah Kesultanan Perlak digabungkan dengan Kerajaan Samudera Pasai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, putra dari Merasilu. Penggabungan yang dilakukan Sultan Samudera Pasai itu sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Kesultanan Pertama di Nusantara. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.